Dan wali Songo ini sendiri ada yang keturunan Al-Jelani Al-Hasani Yang artinya keturunan daripada Imam Hasan, cucu Nabi Muhammad Ada pula yang keturunan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad pula Nah dari Imam Hussein ini menurun kepada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria Dan juga Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati di Cerebon Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbil Alamin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman sekalian Banyak orang yang nonton disini tapi gak subscribe ya guys ya Saya lihat memang tidak ada subscribe-nya gitu Saya mohon sama teman-teman sekalian, please subscribe dong Ya, 50 ribu orang yang nonton tapi yang subscribe cuman 5 orang Allahu Akbar, ya Allah Semoga teman-teman paham ya Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video guys Bawasannya disini, silsilah Wali Songo itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana baru-baru ini viral bahwasannya Nasab daripada Wali Songo itu bisa dikatakan terputus seperti itu katanya ya Yang viral sekarang Tapi Wallahu alam ya, hanya Allah SWT yang maha mengetahui segala kebenarannya Dan kita ingin mengetahui disini kita tidak menjelek-jelekkan atau menjatuhkan siapapun Yang terpenting disini kita belajar dan sama-sama mengetahui Untuk meyakinkan kita, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT Nah dengan seperti ini kita bisa menambah wawasan ya kan Menambah pengetahuan kita tentang bagaimana dakwahnya Wali Songo Bagaimana silsilah daripada Wali Songo yang sebenarnya Nah langsung saja disini dari channel Visual Generation Dan langsung saja guys Amanah Syurga Production ya Hashtagnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 hari ini kita kedatangan tamu yang bikin kita hati gembira dan riang Siapa beliau? Beliau adalah Cucu daripada Syabdil Qadir Rajilani, mungkin cicit Kalau kita bilang tepatnya Selain cicit Syabdil Qadir Rajilani, beliau juga Adalah wagub daripada Negeri Yemen InsyaAllah berarti memang negeri itu Negeri penuh dengan para wali Allah Beliau adalah Assalamualaikum ya Sayyidi MasyaAllah MasyaAllah Kaya fahaluk ya Sayyidi? Alhamdulillah, kaya fahalukum Alhamdulillah Beliau bernama Syarif Hasan Al-Jailani Yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Hadral Maud Kita akan bertanya nih Beliau itu ke Indonesia itu Ada rangka apa? Katanya, beliau pengen bersilat Rohmi dengan cucu ketonannya Syabdil Qadir Rajilani yang ada di Indonesia Nah, dengar kabar Nanti ada saya punya saudara Namanya itu Bagus Padir Akan menjelaskan bahwasannya Di Indonesia itu Ada dari para wali Songo Nyambungnya ke Syabdil Qadir Rajilani Sebelum saya lanjutkan Beliau Biar kita kenalin Ya itu bagus, sehat Ya ampun Kantum disini Gantian udah Lanjut Kita buka doang Lanjut Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beliau selaku seorang wakil gubernur Hadramaut Juga merupakan keturunan dari Syabdil Qadir Rajilani Yang ke Indonesia hendak bersilaturahim Dengan sesama keluarga Rajilani Al-Hasani Nah, perlu kami informasikan Syabdil Qadir Rajilani adalah seorang ulama waliullah Bahkan bergelarnya Sultanul Awliyah Yang berasal dari Bagdad, Irak Keturunannya tersebar di mana-mana Nah, beliau ini adalah contoh keturunan yang dari jalur Yaman Dari jalur lain, kita pernah di Nusantara ini Kedatangan dari keturunan Syabdil Qadir yang dari Turki Syabdil Al-Jalani Juga pernah ada yang datang dari Libanon Dan ternyata, perlu kita informasikan Di Indonesia sendiri Para pendakwah wali Songo Sebagian adalah juga berupakan keturunan dari Al-Jalani Al-Hasani Wali Songo ini adalah para ulama Yang menyebarkan Islam di Nusantara Sehingga Islam tersebar luas di Nusantara Dan bahkan umat Islam terbanyak di dunia Adalah dari Indonesia Jadi jasa-jasanya sungguh besar Nah, di antara para wali Songo Ada yang keturunan Al-Jalani Al-Hasani Adalah Sunan Giri Dan juga Sunan Kudus Serta bahkan di Jakarta ini ada Pangeran Jayakarta Itu pun juga merupakan keturunan Al-Jalani Al-Hasani Dan wali Songo ini sendiri Ada yang keturunan Al-Jalani Al-Hasani Yang artinya keturunan daripada Imam Hasan Cucu Nabi Muhammad Ada pula yang keturunan Imam Hussein Cucu Nabi Muhammad pula Nah, dari Imam Hussein Ini menurun kepada Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Dan juga Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cerebon Insya Allah Nah, ini mereka saling berkerabat Sunan Giri adalah menantu Daripada Sunan Ampel Al-Hasani Jadi Sunan Girinya Jalani Al-Hasani Mertua beliau Sunan Ampel adalah Al-Kazimi Al-Hasani Sunan Kudus juga merupakan menantu Daripada Sunan Bonang Al-Kazimi Al-Hasani Dan juga ada Abdurrahman Al-Qadiri Adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Di antara wali Songo ini Ada tiga Sunan Giri, Sunan Kudus Dan dengan Abdurrahman Al-Qadiri Menantu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Giri nasab beliau adalah Bin Yaakub Bin Walena Ishak Bin Seh Junet Bin Abdul Qadir Bin Su'eb Bin Abdul Rozak Bin Abdul Jabar Bin Abdul Rozak Bin Abdul Aziz Bin Ahmad Bin Soleh Bin Seh Abdul Qadir Al-Jalani Yang merupakan Keperah daripada Imam Hasan Untuk Sunan Kudus Sunan Kudus adalah Menantu daripada Sunan Bonang Nasab beliau adalah Bin Sunan Mudung Alias Syed Sabil Bin Khalifah Hussein Nah sama-sama Bin Kemorona Ishak Yang keatasnya pun juga sama Dari Morona Ishak Bin Seh Junet Bin Abdul Qadir Bin Su'eb Bin Abdul Jabar Bin Abdul Rozak Bin Abdul Aziz Bin Ahmad Bin Soleh Bin Seh Abdul Qadir Al-Jalani Nah begitu pula Dengan menantu Daripada Sunan Gunung Jati Syarif Fidiatullah Yakni Zen Abdul Qadir Alias Pate Qadir Alias Abdul Rahman Al-Qadiri Alias Pangeran Atas Angin Alias Sunan Atas Angin Alias Pangeran Raja Laut Yang merupakan Ayah daripada Tubagus Angke Pangeran Jayakarta Juga merupakan Ayah daripada Ratu Khadijah Permaisuri Morona Yusuf Sultan Banten Kedua Yang menurunkan Sultan Banten Dan seterusnya Dan juga Merupakan Ayah daripada Syed Sulaiman Mojo Agung Dan juga Ayah daripada Syed Kanigoro Sepuh Yang juga Aliasnya adalah Soleh Semendi Nah Abdul Rahman Al-Qadiri ini Di Nusantara Nasabah pun juga sama-sama Kemona Ishak Jadi beliau adalah Bin Ishak Tamsi Bin Molona Ishak Bin Sama atasnya lagi tadi Seh Yunet Atasnya lagi adalah Bin Abdul Qadir Bin Su'eb Bin Abdul Jabar Bin Abdul Razak Bin Abdul Aziz Bin Ahmad Bin Soleh Bin Seh Abdul Qadir Al-Jelani Jadi Riwayat ini pun Alhamdulillah Sudah diisbat Oleh Nakib Di Maroko Juga di Irak Dan di Turki Dan Alhamdulillah Kita kemudian Menjalin silaturahim Dengan beberapa Al-Jelani di Nusantara Di internasional Pernah kita mendatangkan Sefadi Al-Jelani Dan hari ini Alhamdulillah Kita bisa bersilaturahim Dengan Al-Jelani dari Yaman Yakni Syarif Hasan Al-Jelani Yang juga merupakan Seorang Wakil Gubernur Hadro Maut Yaman Insya Allah Dalam kunjungan ini Kami akan mengajak beliau Bersilaturahim Baik dengan yang Zohir Maupun yang Batin Yang Batin adalah Dengan makam Awliya di Nusantara Yang juga merupakan Keturunan Syek Abdul Qadir Jelani Dan wabir khusus Dari makam Wali Songo Yang ada di Nusantara Insya Allah Kami akan ajak beliau Berkeliling Di Pulau Jawa ini Dan juga yang secara Zohir Adalah dengan Para keturunan Daripada Wali Songo Hari ini Alhamdulillah Beliau sudah berjumpa Karena beliau Menderet di Jakarta Jakarta ini adalah Bagian Barat Pulau Jawa Sebagian besar Adalah keturunan Daripada Syarif Hidiyatullah Sunan Gunung Jati Dimana kami Mewakili dari keluarga Kusaran Banten Nah Lebih lanjut Kita akan tanyakan Kepada beliau Tentang Dan kita juga akan Menginginkan melalui Penerjemah kita Ustadz Mahrus Kira-kira Tolong dibantu Ustadz Tolong ditanyakan Kepada beliau Bagaimana Kesan-pesan beliau Ketika sampai Indonesia Daripada Adalah Saya menurut saya Syekh Hassan Saya menurut saya Saya menurut saya Saya menurut saya Di motor Jakarta Indonesia Dan Kepadaan Saya menurut saya Alhamdulillah Rabbul Alamin Wassalamuala Alhamdulillah Alhamdulillah Kan Istiqbal Muntaz Zuhar Bagaimana Tanjungim Alhamdulillah Alhamdulillah Tanyakan Newsy Bandung Bagaimana Perler Anjim Tanjungi Tunni Tanya Anjim Baer Haed Alhamdulillah Baer Alhamdulillah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa